Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyihdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi palestin Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di palestin Teguhkan keimanannya ya Rabbil Turunkan ketentraman di hatinya Persatukan barisannya ya Allah Berikan kekuatan dan kemenangan atas kaum mujalimin Ya Allah luluh lantakan binatakan kaum Israel ya Kalim Ya Allah menangkan pada pejuangmu ya Kalim Ya Allah hanya engkau yang kuasa menolong Melindungi menjaga hamba-hambamu Hasbunanuh wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir Jadikan setiap yang wafat kau muslimin Kau jamu menjadi syuhada Jadikan yang terluka yang teraniaya Benar-benar engkau angkat derajatnya Jadikan ahli surga seluruhnya Ya Allah taqubal mina ya Karim Innaka antas sami'ul adhim Tutup alaina innaka antas tawabur rahim Amin Hadidin Sahabat-sahabatku sekalian Bapak Ibu dan adik-adik Setiap orang Islam Pasti berdoa Di dalam sholatnya Ihdinas sirotol mustaqim Minta diberi petunjuk ke jalan lurus Ada tiga ciri Orang ini akan baik Kalau nanti Punya calon pendamping hidup Bagi yang belum menikah Atau ingin diri ini menjadi baik Ada tiga cirinya Yang pertama adalah Pembelajar sejati Jadi ciri khas orang yang akan jadi baik Man yuridillahu bihi khoyron Yufakihu fid din Barang siapa Yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Ini orang bekal baik Cirinya adalah Allah Membuatnya Semangat belajar agama Semangat memahami agama Dan semangat mengamalkannya Tidak cukup semangat belajar Tapi Semangat mengamalkannya Dengan ikhlas Kalau orang tidak belajar agama Dia tidak akan mengerti Siapa dirinya Siapa Tuhannya Tidak mengerti Apa yang harus dilakukan Dengan standar terbaik Dalam hidup ini Kalau orang tidak belajar agama Maka Maaf Dia akan ngarang Dalam hidup ini Ngarang Dan dia akan mencontoh Yang dicontohnya juga Tidak mengerti Orang yang tidak belajar agama Dengan baik Dia tidak akan mengenal Allah Kalau orang tidak mengenal Allah Dia pasti akan menuhankan Selain Allah Dan barang siapa yang menuhankan Selain Allah Berarti dia menderita Tidak akan bahagia yang hakiki Tidak bisa Karena bahagia itu Adanya pada Iman Dan amal soleh Kalau tidak mengenal Agama Tidak mengenal Keimanan yang benar Dan tidak mengenal Amal soleh Berarti sulit sekali Untuk hidup Bahagia Makanya Beruntunglah orang-orang Yang diberi oleh Allah Senang belajar agama Karena itu gerbang Menuju iman Dan amal soleh Asal ikhlas Kalau kurang ikhlas Tidak menikmati Indahnya Ilmu agama Yang kedua Apa ciri yang kedua Zuhud Zuhud ini bukan Masalah punya Tidak punya dunia Ya Tapi masalah hati Orang yang zuhud Dia hatinya Tidak kagum Kepada duniawi ini Tidak kagum Kepada harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Popularitas Penampilan Dia tidak kagum Walaupun dirinya memiliki Mungkin kodarullah Takdirnya Dia dititipi Kekayaan Dititipi Gelar Yang tinggi Dititipi Jabatan Dititipi Penampilan Dititipi Popularitas Tapi dirinya Tidak ada Kekaguman Tidak merasa Spesial Tidak merasa Lebih dari Yang lain Karena casing Orang yang Akan sukses Melihat dunia ini Hanya ujian Fitnah Cobaan Dan melihat dunia ini Hanya ladang Amal Bukan Sesuatu yang Mengagumkan Kalau orang sudah Kagum kepada Duniawi Maka dia akan Mengabdi Kepada yang Dikaguminya Kita harus Bekerja keras Sebagai Amal soleh Kalau takdirnya Kita diberi Rejeki lebih Ya terserah Allah yang Nasi Yang penting Proses menjemput Rejkinya Jadi amal soleh Dan ketika Sudah Dititipi Jadi Nambah Amal soleh Kita Ini di Darut Tuhi juga Teman-teman Ditakdirkan Sebagian Kuliah Terus S1 S2 S3 Tidak boleh Merasa Lebih Hanya Karena Gelar Karena itu Allah juga Yang Menguji Tetapi Dengan ilmu Yang Luas Ilmu Yang Tambah Banyak Kemudian Tambah Manfaatnya Tambah Tawadunya Maka Tambah Kemuliaannya Silahkan Hidup di dunia ini Menyempurnakan Ihtiar Tapi Tidak usah Terkagum-kagum Dan Jangan Lengket Itu Juhud Jadi Tidak boleh Kita merasa Terjamin Dengan dunia ini Kita harus terjaminnya Hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Tabungan Banyak Aset Banyak Tetap saja Yang menyelamatkan Kita hanya Allah Bukan Tabungan Bukan Jabatan Bukan Kedudukan Enak Hadirin Kalau kita Sudah Tidak Terpesona Kepada Duniawi ini Enggak Letih Tidak 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 Jorjoran Ngebet Pengen Dunia Tapi Kita Lakukan Yang Terbaik Semangat Ihris Alamayan Fa'uk Wasta'in Billah Sebagai Amal Soleh Bisa Dibedakan Tidak Hadirin Orang Yang Dapat Dunia Dengan Ngebet Apa Ngebet Bahasa Indonesianya Dengan Ini Saya Pengen Ini Saya Akan Mulia Kalau Punya Ini Saya Akan Terhormat Kalau Punya Ini Dengan Orang Yang Ya Kalau Ada Alhamdulillah Enggak Apa-apa Kalau Diambil Oleh Allah Dunianya Enggak Ada Masalah Semuanya Cuman Titipan Tidak Ada Lengket Lengket Makanya Para Pecinta Dunia Tidak Mau Bayar Zakat Atau Bayar Zakat Sedikit Dia Tidak Mau Karena Dia Merasa Itu Milik Dia Tapi Para Orang Yang Zuhud Tidak Berat Untuk Berjakat Karena Tau Ini Milik Allah Tidak Ada Lengket Lengket Sedekah Itu Ringan Saja Ringan Bahkan Bahagia Karena Yang Sedekah Itulah Sebetulnya Rezeki Kita Yang Dipegang Yang Ditabung Deposito Aset Itu Belum Rezeki Baru Ngaku Ngaku Saja Orang Yang Kaya Asli Yang Hatinya Kaya Demikian Pula Punya Pangkat Jabatan Kedudukan Ini Allah Yang Atur Bukan Tanda Kemuliaan Bukan Tanda Kesuksesan Tapi Tanda Beratnya Cobaan Termasuk Posisi Yang Lagi Ceramah Ini Ceritanya Katanya Kiai Ini Takdir Ujian Apakah Dengan Takdir Pimpinan Pesantren Misal Seperti Ini Bekelangsung Mulia Dan Jadi Ahli Sorga Belum Tentu Kalau Dengan Kiai Ini Dia Jadi Cinta Dunia Merasa Suci Lebih Suci Dari Yang Lain Meremehkan Yang Lain Berarti Gagal Jadi Silahkan Di Dunia Ini Maksimal Ihtiar Dengan Niat Yang Ikhlas Dan Cara Yang Benar Tapi Niat Kita Adalah Ibadah Menjemput Dunianya Adalah Ibadah Kalau Sudah Diberi Oleh Allah Kita Gunakan Untuk Meningkatkan Amal Soleh Kita Bagaimana Tahu Orang Zuhud Atau Tidak Apa Dalilnya Ijhad Fid Dunia Yuhibuk Allah Zuhud Terhadap Dunia Allah Mencintaimu Lihat Yang Berjatuhan Baru Lihat Di Media Ada Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Dihormati Sekarang Sudah Diborgol Dunia Saja Begitu Dunia Jangan Bikin Bertengkar Dunia Jangan Bikin Ribet Hidup Ini Nggak Worth It Ya Nggak Ada Misalkan Bapak Istrinya Belanjanya Habis Ya Sudah Nggak Apa-apa Tinggal Kasih Lagi Masa Sudah Habis Lagi Kalau Kalau Ingin Awet Ya Sudah Beli Kalender Ya Sekali Beli Untuk Setahun Janganlah Jangan Berantem Masalah Warisan Masalah Jabatan Eh Biasa Aja Lihat Dunia Ini Biasa Aja Nggak Nggak Boleh Terikat Oleh Barang Barang Di Hati Kita Ini Sepatu Kesayangan Ini Jam Kesayangan Terus Saja Dilengketkan Di Hati Ya Kalau Sudah Waktunya Tidak Ada Sudah Tidak Ada Kalau Waktunya Bayar Ya Bayar Saja Tapi Saya Bayar Kemahalan Kemarin Yaudah Rezeki Dia Ya Jangan Ribet Dengan Duniawi Ini Setuju Jemput Dengan Cara Yang Baik Niat Baik Kalau Udah Dapat Distribusikan Semaksimal Mungkin Kok Berat Ya Sedekah Ya Itu Karena Setan Selalu Membisiki Menakut Nakuti Kefakiran Kemiskinan Hati Hati Jangan Sampai Tidak Bayar Zakat Ya Zakat Mal Karena Ciri Pecinta Dunia Adalah Di Antaranya Tidak Mau Bayar Zakat Jadi Pelit Aja Seakan Akan Bisa Dibawa Mati Harta Tidak Dibawa Mati Tiga Nah Ini Ketiga Yang Kita Bahas Adalah Ciri Orang Yang Allah Kehendaki Kebaikan Adalah Allah Membukakan Hatinya Bisa Melihat Kekurangan Dirinya Sendiri Ini Penting Penting Sekali Karena Orang Tidak Bisa Taubat Kalau Dia Tidak Tahu Apa Yang Harus Ditobatin Sesungguhnya Allah 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 Mencintai Orang Yang Bertobat Dan Mencucikan Diri Jadi Orang Itu Baru Bisa Ini Penting Ya Allah Mencintai Orang Tobat Dan Mencucikan Diri Tobat Ini Gerbang Luar Biasa Orang Baru Bisa Tobat Kalau Dia Bisa Jujur Melihat Kekurangannya Sendiri Jadi Orang Yang Bekal Baik Itu Adalah Orang Yang Dibuka Hatinya Oleh Allah Berani Jujur Melihat Mengakui Kekurangan Sendiri Dan Tentu Dia Memperbaikinya Kalau Salah Dia Bertobat Kalau Salah Ke Orang Dia Minta Maaf Agresif Sekali PDLT Di Dalam Surat Al-Asr Dalam Surat Al-Asr Orang Yang Beruntung Itu Salah Satu Cirinya Tawad Sobil Hak Orang Yang Saling Berwasiat Dalam Kebenaran Maka Mulai Sekarang Ibu Bapak Sahabat Sahabat Sekalian Bukankah Kita Selalu Minta Kepada Allah Ihdinasirot Al-Mustaqim Allah Dengar Tidak Waktu Kita Minta Beri Petunjuk Jawab Allah Maha Mengabulkan 17 Kali Sehari Kita Ihdinasirot Al-Mustaqim Siap Siap Allah Memberikan Petunjuk Lewat Siapa Saja Ada Yang Isinya Baik Caranya Baik Ini yang paling enak Isinya benar Caranya baik Jadi orang yang ngasih tau ke kita tuh Paling enak Caranya dengan baik Ya Isinya benar Tapi ada juga Yang isinya benar Tapi caranya Menurut kita kurang baik Ada juga Yang mengoreksi Caranya baik Cuma isinya Tidak benar Ya Maaf ya Tolong Dikembalikan Dompet saya Itu kan yang kemaling Ya kan Padahal kita tidak Ada juga Yang Caranya tidak enak Isinya juga Tidak benar Semuanya bagi kita Ladang amal Mana yang sekarang yang terpenting Kita mampu Menasehati orang Atau kita Terampil Menerima Nasehat Mana yang lebih penting Menerima Atau memberi Mana yang harus kita Latih pada diri kita Menerima Nasehat Atau memberi Nasehat Kalau kita Tidak terampil Menerima Kita tidak bisa Memberi Tidak bisa Bijak Makanya orang yang Suka menasehati Tapi dirinya Tidak mau Dinasihati Tidak akan Berkualitas Bagaimana Lima teknik Untuk Mengevaluasi Masih ingat Pelajaran yang lalu Oh Sedara Tawadu Satu Tafakuri diri Ini mengulang Pelajaran yang lalu Sempatkan Waktu Untuk Tafakur Jujur Kalau perlu Bawa kertas Atau kalau tidak Tulis di hp Tulis Kekurangan Kesalahan Kelemahan Diriku Banyak Banyak Omong Pelit Mata Tidak terjaga Sombong Tukang Pamer Pemarah Mudah Mudah Tersinggung Tidak Tidak Mau Bayar Zakat Ngomongnya Suka Bohong Suka Ditambah Tambah Acting Tulis Saja Kalau Berani Tulis Makin Banyak Yang kita Berani Tulis Tentang Kekurangan Kita Disusun Dari Atas Supaya Gampang Pikirannya Ngeres Otaknya Duniawi Melulu Jarang Ingat Allah Turun Kesini Jidatnya Sujudnya Kayak Kejedot Jarang Husu Turun Kemata Jarang Baca Kur'an Baca Juga Tidak Bener Itu Juga Tidak Ngerti Hapalannya Dikit Tulis Kalau Mau Tulis Ini Awal Yang Baik Supaya Kita Tahu Siapa Diri Kita Karena Selama Ini Kita Merasa Mulia Dengan Topeng Dengan Casing Selama Ini Kita Merasa Sukses Karena Casing Padahal Kan Buat Apa Beli Botolnya Ini Biangnya Kan Begitu Isinya Kan Yang Penting Apa Artinya Casing Bagus Isinya Jelek Tulis Telinga Jarang Dengar Kebenaran Tukang Dengar Gosip Dengarnya Yang sia Sia Melulu Mata Banyak Melihat Yang Tidak Halal Banyak Lihat Yang Bukan Mahrumnya HP Dilihat Yang Enggak Enggak Melulu Yang Sia Sia Terus Terus Turun Kemulut Turun Ke Hati Ketangan Kaki Jarang Kemasjid Kesana Sini Nyampe Selain Kemasjid Kan Ada Perjalanan Terberat Dan Terjauh Adalah Kemasjid Keluar Negeri Yang Jauh Kuat Ke Kantor Kuat Lari Kuat Bersepeda Kuat Yang Tidak Kuat Ke Masjid Padahal Cuman Beberapa Meter Kenapa Karena Nunggu Digotong Katanya Gitu Dia Ke Masjidnya Ingin Digotong Oleh Tetangga Dan Di Masjidnya Dia Maunya Di Depan Imam Siapa Dia Siapa Yang Kalau Di Masjidnya Di Depan Imam Ini Bawa Kemana Matilah Kita Kalau Jarang Ke Masjid Nanti Matinya Nggak Ada yang Nyolatin Nauzubillah Ada Mikir Santri Nanti Kalau Punya Suami Mau Lelaki Soleh Atau Lelaki Soleh Alhamdulillah Alhamdulillah Tahu Lelaki Solehah Seperti Apa Apa Cirinya Lelaki Solehah Nggak ada Cirinya Lelaki Lelaki Potret Potret Paling Kagumi Misalkan Potret Yang Paket Toga Kan Kalau Wisuda Paket Toga Lihat Potret Itu Kalau Saudara Tentara Pakai Seragam Tentaranya Dengan Segala Aksesorisnya Saudara Polisi Apa Kalau Saudara Gubernur Atau Menteri Paket Tuh Segala Yang Membuat Puncaknya Dihormatin Orang Terus Jujur Kamu Apa Apaan Kalau Saya Pakai Sorban Ini Apa Si Yang Ada Di Balik Sorban Ini Apa Yang Ada Di Balik Potret Ini Ini Kan Cuma Casing Kamu Orang Benar Tidak Kamu Jadi Lelaki Benar Tidak Kamu Jadi Orang Tua Benar Tidak Kamu Jadi Suami Benar Tidak Kamu Benar Tidak Ngurus Pesantren Ini Wah Itu Kalau Sudah Ngebongkar Dilihat Itu Potret Ini Potret Bekal Kesorga Bekal Keneraka Ini Ini Wajah Bekal Bercahaya Atau Gosong Lihat Matanya Ini Bekal Kesorga Tidak Mata Jina Seperti Ini Tidak Usah Ada Orang Lain Sendiri Aja Dengan Allah Disana Jujur Tidak Ada Jujur Tidak Bisa Kita Acting Terus Kalau Kita Tidak Jujur Acting Sok Mulia Sok Penting Sok Hebat Sok Keren Sok Berjasa Sok Sukses Ketipu Kita Ini Oleh Kesing Kenapa Selalu Ditekankan Ini Karena penting ini hadirin, kita tidak bisa hidup ini ngarang, benar? Kita pasti mati, pasti mati, dan belum tentu lama, belum tentu panjang umur. Kita tidak bisa ngebanding-banding. Itu dulu kakek saya, ya itu memang umur kakek, tapi umurmu setengahnya. Saya isi turunan panjang umur, ya itu yang dulu-dulu, yang kita belum tentu dikasih panjang umur. Dikasih kereta api aja selesai kita, ya. Dua teknik supaya kita bisa jujur ke diri adalah, kalau kita senang sekali mendapat nasihat dari cermin diri, namanya cermin, ya. Cermin itu tidak bohong kepada kita. Siapa yang bisa jadi cermin bagi kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua, tahu modal kita, ya kan? Kalau saudara sudah menikah, pasangan hidupnya, tahu tuh modal kita. Ini, maaf ya, kalau di masjid ini, enggak asli nih. Yang aslinya, ya asli juga lah, dikit. Yang sering tampil di TV, cuma sejam. Yang hari-harinya kan, kenapa ada suaminya penceramah, istri dan anak-anaknya enggak mau dengar? Karena keluarganya tahu modalnya, ya. Tidak cocok dengan ceramahnya. Jadi kalau saudara penceramah, terus istri dan anak-anaknya enggak mau dengar, enggak usah dipaksa, karena mual mereka tuh, ya. Enggak cocok, enggak cocok. Mungkin jamaah yang cuma dengar sejam, terkagum-kagum. Tapi yang lihat modal kita, enggak ada kagumnya. Dia enggak cocok. Ini pernah cerita, ada seseorang, beliau sampai cuti tuh, seminggu ingin mendampingi seorang ustad. Karena beliau kagum, lihat ustad itu di TV. Lalu beliau cuti. Seminggu hanya untuk berkhidmat. Selesai seminggu tuh, bukannya cinta ke ustad ini. Enuk! Kenapa? Karena beda katanya dengan ceramahnya. Turun dari ini, minta di traktir itu. Pengen dibeliin ini. Pengen tidur di hotel. Jadi karena yang cuti ini orang yang banyak uangnya, jadi merasa diporotin terus. Asalnya rada ikhlas berkurang. Kemudian tertawanya terbahak-bahak. Kemudian ngegangguin yang bukan mahrumnya, gitu. Ini jauh dengan ceramah. Seminggu aja udah berbalik. Gimana pendamping hidup yang tiap hari tahu, bener? Nah, mumpung tahu, jadikan cermin. Jadi kalau bertanya, Bu, ayo kasih tahu apa yang harus saya perbaiki. Apa kata istrinya? Wuh, banyak sekali, Pak. Oh, kalau gitu nggak jadi. Jangan. Kasih tahu. Tiga-tiga aja. Susun oleh ibu. Tolong beritahu. Satu, kebanyakan ngomong. Siap, tulis. Dua, ngajinya nggak bener. Siap. Tiga. Jangan kentu terus. Tulis. Tiga aja perbaiki dulu. Besoknya, jangan mudah marah. Makannya jangan robok. Tulis. Nggak apa-apa. Kalau punya suami atau punya istri yang sangat sensi. Bukan seksi, sensi ya. Sensitif. Sehingga kita dikit aja kesalahan dikoreksi. Itu rejeki besar dari Allah. Lebih baik kita dikoreksi terus-terusan daripada kita dibiarkan. Ini serius. Jangan sakit hati. Malah bersyukur. Misalkan mau. Eh, eh, eh. Jangan mau ngapai. Tutup dong. Mau makan. Tutup lagi itu bekas itu. Cuci lagi. Terus aja semuanya. Kita beruntung. Jadi kita sekecil apapun kesalahan bisa diperbaiki. Betul? Berbahagialah para suami yang istrinya sensi sekali. Sehingga dikoreksi semuanya. Dikoreksi. Dikritik. Itu nikmat dari Allah. Tapi saya jadi capek. Capek itu karena sombong. Kalau target kita jadi orang baik, beruntung. Tapi itu, ah, kata-katanya itu penggugur dosa. Sama ibu juga. Beruntunglah. Kalau punya suami yang segalanya mau mengkritisi. Itu nikmat dari Allah. Ini serius tadi. Kita kan minta diberi petunjuk. Sekarang Allah beri petunjuk. Halo? Mikir. Perlu sakit hati tidak? Bukannya sakit hati. Kasih hadiah. Cok, Bapak sekarang punya korong. Maaf ya. Di sini upil nongol. Mana yang Bapak perlukan? Pujian atau kritikan? Oh, Bapak hidungnya bercahaya. Oh, ngapain? Itu pujian menjerumuskan. Meningkannya. Rong, korong, korong, korong. Tidak usah kayak gitulah ya. Dibawakan cermin, Pak. Lihat. Apa yang keluar dari guha. Tidak usah juga begitu. Memang kritik yang paling baik itu lauk na benang, cair na herang. Tahu? Ikannya dapat. Airnya tetap bening. Misal, ada suami yang keteknya super. Kita tidak usah saya tahu kata istri itu senjata andalan Bapak. Senjata pemungkas. Yaitu bau ketek. Tidak boleh begitu. Mening beli deodoran. Dua. Alhamdulillah saya beli dua. Saya cocok pakai ini. Kalau mau pakai ini boleh. Nah, itu sudah aduh paten. Ya, enggak? Ya, kan? Bisa dipahami tidak? Mengoreksi orang jangan eh tetap ketek atau karbit itu tidak baik. Beli dua. Eh, saya beli dua. Saya senang dengan ini. Kalau mau pakai silahkan. Oh, itu enak. Ya. Tapi tidak semua orang bisa kayak gitu. Tapi kan esensi terpentingnya kita tahu kekurangan kita dan kita bisa memperbaiki. Siapapun yang memberi tahu kekurangan kita itu adalah jalan dari Allah terkabulnya doa kita. Aneh. Kita minta petunjuk giliran Allah mengabulkan kita jengkel. Pak, Papa jangan mudah marah dong. Kata siapa mudah marah? Papa itu tipe Umar bin Khotob. Aduh, menipulan. Umar bin Khotob 70 ya. Dari mana? Papa itu dengan Umar bin Khotob itu ada kemiripan. enak saja. Enggak usah jawab. Kecuali siap. Insya Allah. Saya akan berusaha perbaiki. Pokoknya ingat. Kritik, koreksi, sepedas apapun itu adalah karunia Allah. Isinya bagian dari perbaikan diri, cara yang dirasa kurang enak itu penggugur dosa. Dan membuat kita terlatih untuk menghadapi situasi yang tidak enak. Jangan sibuk menjawab. Jangan sibuk berargu. Sibuk memberi alasan. Enggak usah. Mendingan ya jujur. Terima kasih dengan tulus. Jangan terima kasih. Terima kasih. Nah itu berusaha menghentikan itu. Asli salah satu terima kasih yang tulus itu selain nadanya enak juga ada tanda terima kasih. Belikan hadiah oleh-oleh atau apa saja atau minimal doa sambil sembunyi-sembunyi. Karena sudah memberitahu kekurangan kita. Benar? Kita harus melatih diri dari awal kita sudah tekadnya apa? Saya ingin jadi baik. Saya memerlukan informasi tentang kekurangan dan kesalahan saya. Siapapun yang menjadi jalan itu jalan dari Allah. Allah yang memberitahu lewat siapa. Kepada Allah bersyukur, kepada makhluknya berterima kasih. Enggak ada rugi sama sekali selain beruntung. tapi rugi itu kalau sibuk membenjawab, memberi alasan. Ayo dong Pak, ngajinya diperbaiki. Dibanding teman-teman Papa, aduh, Papa itu sudah lebih bagus. Teman-teman rata-rata ikronya jilid satu. Papa sudah jilid dua. Sudah, jawablah terus ya. menjawab itu kadang memperjelas kesalahan. Halo? Mikir apa nih? Mau jadi manusia yang beruntung? Nikmati saran, masukan, kritik, sepedas apapun tidak bahaya. Mau level 10 juga tidak bahaya. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang. Kita sakit hati karena kesombongan diri kita. Merasa sudah baik, merasa sudah berjasa, merasa sudah berbuat, merasa sudah suci. Padahal mereka karunia Allah. Tiga. Yang ketiga caranya adalah berguru. Datangi orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, akhlaknya lebih baik ilustrasinya seperti kita datang ke dokter lah. Kita kan tidak pernah melawan ke dokter. Apa yang Bapak rasakan? Tidak rahasia. Ini urusan. Tidak mungkin ngomong begitu ya. Kalau gitu Bapak saya kasih obat ini sehari tiga kali. Jangan gitu Pak, keseringan ini. Tidak mungkin kita ngomong begitu. Nurut Bapak disuntik ya. Bapak coba dulu dok rasain. Rasanya gimana disuntik. Mau ada pasien kayak gitu kau lawan aja. Bapak harus saya suntik. Dok jangan menyakiti saya. Udah bayar saya yang disuntik. Gak enak. Dokter yang disuntik. Ini pasien error ya. Pasti harus ke dokter yang lain. Dokter jiwa namanya. Ayo kita memerlukan jumpa dengan orang-orang yang standarnya lebih tinggi dari kita. Sehingga kita tahu kalau orang sholatnya belang betong tiga kali sehari ngumpulnya dengan orang yang tidak pernah sholat disebut apa coba? Kiai Pak. Padahal juga minus ya kan. Salah gaul. Kita perlu gaul dengan yang standarnya lebih tinggi dengan ahli tahajud dengan orang yang hatinya bersih dengan yang akhlaknya lebih baik dengan yang lebih dermawan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih baik kita ter-upgrade kita akan tahu kita levelnya dimana. Empat kunci untuk memperbaiki diri manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Karena orang-orang yang tidak suka ke kita pasti ada. Yang sebel ke kita itu pasti ada. Kenapa coba? Kenapa ada orang yang sebel ke kita? Karena kita nyebelin. Sederhana ya kan? Tapi ada orang yang baik tetap ada yang sebel ya ga apa-apa. Orang yang tidak suka itu karunia Allah bagi kita untuk latihan sparing partner. Latihan sabar, latihan memaafkan, latihan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jelek, latihan menahan amarah. Betul? Kalau ga ada lawannya repot. Para petinju aja bayar orang untuk punya sparing partner. Benar? Kan ga lucu tinju sendirian. Hei 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 ga akan jadi juara. Bayar Pak buat mukulin dia. Betul? Benar? Tidak hadirin? Kalau ga ada lawannya kita susah berkualitas. Dan kalau lawannya misal latihan tinju lawan TK zolim. Petarung yang tangguh itu membuat kita jadi lebih tangguh. Nah orang-orang yang sebel kepada kita itu bagian untuk meng-upgrade diri kita. Dengar aja koreksinya tapi ngomongnya menyakitkan wah ga pak itu perasaan aja lah. Dengar itu penggugur dosa. Mereka itu yang sebel ke kita itu siang malam loh memikirkan kita. Kita udah tidur beliau-beliau masih bangun melek beliau mencari terus dari apa medsos kita mencari kekurangan-kekurangan kita terus harusnya kita kirim ubi cilembu kita kirim buah-buahan idealnya saya tadi belum pernah kayak gitu ya. Nggak ada bahayanya dihina orang yang bahaya itu kita suka menghina orang yang bahaya itu kita berperilaku hina. Terakhir yang kelima adalah teknik memperbaiki diri adalah dengan terus menafakuri ini orang-orang sekitar kita ini luar biasa bapak bapak sekamar berapa orang pak masa kemasan tiga tiga-tiganya guru bapak macam-macam sikapnya ada yang kelebihannya ada kekurangannya itu pelajaran apa yang ada di media itu guru kita semua ini teman-teman disini banyak belajar kita ada yang sopan ada yang kurang sopan ada yang tidak sopan tinggal pilih kita yang mana kita mau jadi yang mana di tv macam-macam ada pejabat pemarah ada pejabat bijaksana pilih mana yang mau jadi pelajaran kita seperti apa kita mau yang mana di kantor ada yang pemarah sombong banyak omong ada yang tenang kalem tidak banyak bicara tapi sekali bicara berbobot nah kita yang mana yang mana kita yang jelek tapi kenapa ini enak saya mau yang seperti ini begitu jadi setiap waktu kita jumpa dengan samudera informasi samudera ilmu jadi kita bisa belajar dari siapapun dari teman dari anak dari cucu Masya Allah itu apa yang baik semua datang dari Allah tidak ada yang kebetulan semuanya tidak ada yang kebetulan Masya Allah makanya maukah kita mencari tahu yang kurang baik apa sih cirinya kalau kita makin benar cirinya nyaman nyaman kalau kita benar itu oleh Allah diturunkan sakinah benar menurut Allah pasti hati kita enak kalau tidak benar dua cirinya gelisah dan takut ketahuan orang teng cukup ada pertanyaan silahkan semuanya ini tidak mau membebani kehidupan saya ada yang mau ditanyakan sahabat-sahabat yang baik silahkan satu oh dari medsos dari sini satu dari medsos ada pip izin alham belum ada alhamdulillah yang ada aja dulu silahkan silahkan dek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar ini pelajarannya apa pelajaran yang bisa didapat terlalu dekat mikrofonnya ya ya maaf gak apa-apa karena untung dengan bertanya begitu semua dapat pelajaran ya jadi mikrofon itu yang bagus itu tiga jari tapi tergantung mikrofonnya juga ya minimal jangan lengket lah ya bisa nyetrum ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan ustad saya nama saya Hana Hanifah dari domisili batam alhamdulillah program apa dek daurah kolbiyah 109 alhamdulillah silahkan ada yang ditanyakan bismillah saya mau saya mau cerita sedikit sebelumnya sebelum kesini jujur saya memang belum pernah mondok saya juga kurang berniat untuk mondok pertama alasannya karena saya merasa mondok itu jujur ya ustad ya dari tadi juga jujur banyak aturannya yang kedua saya merasa masih butuh banyak belajar untuk menyesuaikan diri di pondok iya selama ini ustad saya berusaha untuk hijrah saya maksudnya saya berusaha untuk memperbaiki diri dengan sedikit banyaknya teman seperti itu tapi saya merasa setiap saya hijrah iman iman selalu naik turun terus saya merasa kan saya sering berdoa ya Allah mohon bantu saya untuk memperbaiki diri seperti itu tetapi saat saya naik turut kadang ketika naik benar-benar baik maksudnya udah lebih dari hari yang kemarin gitu tetapi ketika turun masih banyak kekurangan di sana sini itu saat hijrah sendirian nah jadi saya merasa yang mana yang kurang gitu ustad dari situ lama-kelamaan ternyata Allah menjawab doa saya dulu dulu kodarullah 2021 kami kami sekeluarga kena covid ada tiga orang ustad almarhum nenek mama dan oom jadi hal-hal itu yang merupakan titik balik saya yang membuat saya merasa down dari situ saya kayak merasa pegangan saya hilang terutama ibu ustad yang pergi jadi ibu wafat iya saya emang dekat banget sama ibu dari situ udah dua tahun sekarang kan 2023 eh ya dari situ intinya saya ngerasa ya Allah bismillah saya berharap dengan mondok ini saya bisa memberikan apa yang selama ini misalkan saya tidak mendengar orang tua atau apa saya bisa di pondok ini amalan-amalan di pondok ini bisa saya niatkan untuk ibu saya ustad baik alhamdulillah jadi dari apa apa sekarang inti yang ingin ditanyakan inti yang ingin ditanyakan bagaimana caranya untuk selalu kuat iman kuat iman dan sabar dalam menghadapi setiap kesulitan dalam hidup baik begitu deh terima kasih ustad ikut berbela sungkawa atas orang tua yang sudah waktunya pulang kepada Allah iya makasih ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jadi hidup ini goalnya dua kalau ingin bahagia satu kuat iman dua amal soleh yang berkualitas ini bahagia itu ada pada kekuatan keyakinan dan amal soleh disini bahagia itu gak ada lagi tempat yang lain man amila soliham min dakharin awun sa'wah huwa mu'min falanukjiannahu hayatan tayyibah kehidupan yang baik itu ada pada amal soleh dengan dasar iman anahal 97 jadi kalau mau energi kita keluar maksimal yaitu kesini bagaimana nih iman saya keyakinan saya makin mantap kenapa karena kalau iman makin kuat keluar sendiri itu yang lain-lain itu jadi ikhlas dalam beraman lah karena kita yakin Allah maha melihat jadi syukur kenapa karena yakin pemilik rejeki hanya Allah dan Allah yang ngebagikan dan Allah janji bekal ditambah kalau kita syukur jadi sabar kenapa karena tahu kita ini milik Allah dan Allah menguji juga untuk kebaikan dari dulu juga kita selalu diperlakukan baik oleh Allah semua ujian itu adalah untuk kebaikan jadi mau jengkel bagaimana ketika di uji sedang ujian ini adalah untuk kebaikan bagi kita nah ini hanya bisa kalau yakin ke Allah kita akan ridho apapun yang Allah takdirkan kita jadi ridho karena kita kan milik Allah Allah maha baik berbuat apa aja sesuka Allah dan pasti baik gak ada buruknya sama sekali walaupun gak cocok dengan keinginan kita gak ada masalah yang penting kan yang terbaik menurut Allah bukan terbaik menurut kita jadi makin yakin ke Allah itu keluar semua kebaikan-kebaikan itu muncul-muncul sendiri hati yang tawakal kenapa harus bersandar ke makhluk sedangkan yang punya segala-galanya adalah Allah sedangkan yang menentukan takdir adalah Allah sedangkan makhluk yang disandarin sama seperti kita gak bisa apa-apa kalau Allah gak nolong itu makanya jangan hanya sibuk memikirkan bagaimana omzet meningkat bagaimana tabungan meningkat iman yang meningkat ini harusnya jadi obsesi terpenting kita jadi ahlul yakin dan yang kedua bagaimana nih aktivitas kita itu jadi amal soleh amal soleh syaratnya dua niatnya ikhlas dan caranya benar jadi bukan cuma sholat yang ingin kita lakukan sholat yang khusyuk bukan hanya sedekah yang ingin kita lakukan tapi sedekah dengan ikhlas dan melimpah kita ingin bisa kalau nolong orang itu bukan seorang sesudah minta baru kita beri kita ingin sebelum orang minta kita sudah bisa memberi dengan cara terbaik ahsan yang membuat orang tidak terpermalukan kan orang udah minta tuh malu tuh pak orang udah minta tuh udah beban gimana kita jaga hatinya supaya tidak menjadi malu tidak tertekan nah kita tingkatkan kualitas amal kita ini harusnya jadi kita tuh ingin berbuat itu terus meningkat kualitasnya cara menyapa ingin dengan sapaan terbaik dengan kata-kata terbaik dengan nada terbaik dengan cita-cita dengan cara-cara terbaik ini yang kita upgrade terus sehingga kita punya standar terbaik ini hidup cuma mau gitu aja jadi gak ada kita pikiran jelek ingin berbuat jelek iri dengki nyakitin orang udah gak ada karena hidup ini hanya untuk ahsan berbuat yang terus kita naikkan standar kebaikan kita tuh misal nih pak ulangi ulangi maaf ya ini contoh ini ngasih tapi pakai tangan kiri eh gak kedengaran ya barusan ngasih pakai tangan kiri sangat tidak sopan benar kita bisa macam-macam cara ngasih itu bisa macam-macam pak ngasih itu nah orang yang orang yang beruntung itu ditingkatkan cara ngasihnya itu menjadi menghormati orang memuliakan orang karena ada yang ngasih uang ke anak-anak jalanan itu dibuka jendela dikit ring dikasih uang rogam seratusan kenapa gak kita buka baik-baik apa kabar nah sehat sehat bu minta uang bu ya kasih yang terbaik terserah lah sesuai dengan kemampuan jaga sholatnya ya naya selain ngasih uangnya ngasih nasihat jangan juga dibuka nasihat melulu sholat-sholat makannya kamu bu pelit-mepelit aja bu gak usah banyak kamu nyuruh eh sini sini kamu itu nyuruh punten boleh bantu saya maaf itu juga ada nah ini yang kita tingkatkan terus jadi tiap hari kita belajar supaya standar berbuat baik kita itu meningkat disana bahagia coba kalau nyuruh begini bahagia gak eh eh ambilin tuh selop cepetan cepetan coba kira-kira yang disuruh bahagia tidak yang nyuruh bahagia tidak yang melihatnya bahagia tidak tidak gak asan bi punten boleh tolong ambilkan drum memang sopan tapi drum aspan tolong ambilkan selop maaf ya terima kasih bi punten enak tidak yang disuruh enak tidak yang nyuruh enak tidak yang nyimak melihat enak tidak itu yang harus kita miliki itu tiap waktu di upgrade terus cara nyuruh cara menjawab cara bertanya cara menjelaskan cara minta tolong cara nolong orang ini naik terus nah ini yang kita lakukan selama hidup ini solatnya makin husu baca qurannya makin bagus makin ikhlas tidak mudah hadirin ngobrol itu belum tentu belum tentu asan kita nanya aja bisa nyakitin orang nud sini nud kenapa nyebut nud kalau emang namanya nud ya mungkin bahagia tapi dia kurus disebut nud eh hajar aswad sini kenapa nyebut begitu tidak bagus lihat Rasulullah memanggil istrinya humairah iya karena Siti Aisyah kemerah-merahan sedangkan istri saya kehitam-hitaman ya gak usah disebut oh ini menarik hadirin makanya fokusnya apa dalam hidup ini fokusnya apa kalau mau bahagia fokusnya dua iman dan amal soleh dan itu harus belajar karena gak ada kita bisa yakin ke Allah tanpa ilmu tidak ada kita bisa beramal soleh tanpa ilmu makanya wajib faridah bagi kita itu belajar nah begitulah hadirin sekalian sudah habis waktunya nih Alhamdulillah terima kasih tapi sejujurnya ini hati ini tidak bisa lepas dari ingat saudara kita di Palestina kadang jadi tidak mau baca juga karena sedih tapi membaca untuk menumbuhkan doa kita jangan sia-siakan ya doa walaupun sederhana doa pasti didengar oleh Allah yang penting dari doa itu jangan goflah yang penting dari doa itu jangan sampai lalai hatinya jadi yakinlah dengan bahasa apapun terbaik memang kalau doa yang dicontohkan Quran terbaik kedua doa yang dicontohkan Nabi terbaik selanjutnya doa yang dicontohkan sahabat tapi kalau belum sanggup doa seperti itu maka doa bahasa kita juga didengar oleh Allah karena bahasa kita juga Allah yang menciptakan terima kasih hadirin sekalian semoga Allah yang maha menyaksikan segala-galanya melindungi saudara kita di Palestina saudara kita yang teraniaya Ya Allah kuatkan imannya kuatkan iman saudara-saudara kami cabut rasa takut gentar turunkan sakinah di hatinya indahkan dengan kesabaran dalam situasi apapun tolong Ya Allah tolong Ya Rabb engkau menyaksikan setiap ancaman engkau yang kuasa melindungi menjaga jangan biarkan kau menjalimin kafirin berjaya Ya Allah mereka adalah makhluk mujua mudah bagimu mencerai berikannya Ya Rabb mudah bagimu meluluh lantahkannya hanya engkau yang maha kuasa atas segala-galanya Ya Allah hanya engkau hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Rabbana taqbal minna Ya Allah berikan kemampuan kami berbuat sesuatu yang kau riduai untuk saudara-saudara kami bukakan hikmah dari kejadian ini Ya Allah Rabbana atina miladun ka rahmah wahayilana min amrina rasyada taqbal minna ya arhamar rahimin innaka antas sami al-alim watub alayina innaka antas tawab rahim amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Ala Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihamdik